Rintip banget Nah ini ya teman-teman Polisinya sudah Banyak berjajar kanan dan kiri Teman-teman disini ada pembatasan Mobil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Kali ini saya mau ngajak Teman-teman jalan-jalan di Kota Surabaya Hari ini masih di bulan Agustus ya teman-teman Nah ini masih PPKM level 3 Sepertinya di Surabaya ini Kita mau lihat jalanan di Kota Surabaya Nanti saksikan terus videonya seperti apa ya teman-teman Sebelum kita berangkat Mari kita awali dengan membaca Salawat ya teman-teman Semoga yang saat ini sedang dalam Kondisi sakit Diberikan kesehatan Yang mungkin saat ini sedang di perjalanan Diberikan Keselamatan dan pelancaran Oke teman-teman Kita berangkat Oke teman-teman Videonya saya awali dari sini ya Ini kita di depannya AJBS Nah saya awali dari sini teman-teman videonya Untuk keliling di Kota Surabaya Di saat PPKM 2021 ini ya teman-teman ya Oke Saya Ini masih lurus ya di depan ini nanti Suasananya rame ternyata Surabaya teman-teman Ya Alhamdulillah rame Depan ini saya mau ngambil ke kiri teman-teman ya Oke Kekiri ini berarti masuk di jalan 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 ngagel ya ini teman-teman ya Nah ini suasana di jalan ngagel teman-teman Ini saya pakai google map ya teman-teman ya Karena memang saya jalanan di Surabaya ini belum begitu hafal Nanti kalau saya mungkin Tinggal di sini Lama ya mungkin bisa hafal ya Ini suasana Kota Surabaya Sore hari ya teman-teman Ini saya ngambil videonya sekitar jam Setengah empat teman-teman Sore Ini ada sebelah kiri Novo Hotel Hotel and Resort Oh ini ada SPBU teman-teman Ini masih di jalan ngagel ya teman-teman ya Jalan ngagel Kalau kali ini namanya apa ya Kali ngagel ya berarti ya Tunggu yang hafal daerah sini SDN ngagel Oke 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 nah ini sudah ada papan informasinya ya Kalau ke kiri ini ke arah Jagir Wano Kromo teman-teman Nah saya mau ngambil lurus aja teman-teman Ini nanti tujuan saya nanti Ini ngelewatin ke Pokoknya ngelewat jalur Ahmad Yani ya teman-teman ya Nanti suasananya seperti apa Di jalanan di kota Surabaya Wah ini suasananya cukup padat ya teman-teman ya Sore hari ini Mungkin banyak yang lagi pulang kerja mungkin ya Kalau jam segini ini Karena posisinya ini hari Sabtu teman-teman Saya ke Surabaya Jauh-jauh ini saya dari Tuban ke Surabaya Oke Suasana sore hari Ini saya nanti Ini perjalanan saya ini mengarah ke jalan Ahmad Yani teman-teman Di depan situ nanti saya ngambil ke kiri ya Ke jalan Ahmad Yani Nah ini sudah hijau ya teman-teman ya Kita ngambil ke kiri Masuk ke jalan Ahmad Yani teman-teman Luar biasa ya Surabaya itu Mantep pokoknya teman-teman Macetnya juga macet Lumayan lah Saya karena tiap hari tinggal di Tuban Tidak ada macet teman-teman Jadi kalau pas misalkan saya ke Surabaya itu Terus ada macet itu Saya tidak merasa ini teman-teman Tidak merasa terganggu jujur saja Ya karena tidak pernah lihat macet ya Jadinya lihat macet itu kok Kadang kangen gitu loh Kangen lihat macet saya Di sebelah kiri ya Ini ada rumah sakit angkatan laut Masih Nah ini kalau di sebelah kanan Itu ada Royal Plaza teman-teman Saya biasanya kalau ke Surabaya itu Suka banget beli Makanan di itu situ teman-teman Food courtnya Royal Plaza ini teman-teman Kenapa? Karena murah teman-teman Harganya murah yang jelas itu saja Nah enaknya seperti ini Jalan di Surabaya Ini masih di sepanjang jalan Ahmad Yanni teman-teman Jalan protokolnya Surabaya ini Nah ini di depan ini ada pertigaan ya teman-teman Kalau ke kiri ini ke jalan Insinyur Soekarno Atau ke arah Jemursari itu Depan situ nanti ada pertigaan ke kiri teman-teman Tapi saya ngambil lurus saja ya Nah ini saya Memang mau lihat-lihat Di jalan Ahmad Yanni ini teman-teman Jadi teman-teman Walaupun di dalam mobil Saya juga tetap pakai masker teman-teman Karena apa? Karena Ya mematuhi protokol kesehatan teman-teman Yang pertama Yang kedua Karena di luar ada polisi teman-teman Jadi nanti kalau nggak pakai masker Bisa ditilang Nah gitu teman-teman ya Itu masuk tips aman berkendara salah satunya Memakai masker Kalau nggak Nggak tahu dendannya berapa ya Mungkin kalau yang nonton ini ada pak polisi Bisa dijawab pak Nah ini Masmi masker Nah ini ya teman-teman Polisinya sudah banyak Berjajar kanan dan kiri teman-teman Di sebelah kiri ya Ini ada Apa namanya Sini itu C-Expo ya Biasanya teman-teman Dulu kalau ada pameran buku itu BBW Apa namanya BBW BBW ya Nah itu disini nih teman-teman Dulu saya pernah nganter istri saya Borong buku dulu BBW Kita lurus aja ya Nah Di depan itu Sebelah kiri itu teman-teman Itu ada UIN Sunan Ampel Surabaya Nah ini teman-teman mungkin yang nonton Adik-adik yang SMA ya Pengen kuliah di UIN Mungkin bisa jadi alternatif Ini salah satunya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya teman-teman Nah ini ya teman-teman ya Suasananya Sore hari Ternyata Enak kok Jalanan di Surabaya itu Saya berharap Suatu saat ini bisa Menetap di kota ini teman-teman Karena kota ini Termasuk kota bersejarah ya Karena Kemerdekaan Indonesia Juga Wahir dari tokoh-tokoh Jawa Timur teman-teman Ini masih di Momen Momen Agustusan ya teman-teman ya Momen kemerdekaan ya Yang seperti kita ketahui Pak Soekarno itu kan Dulu Belajar Orasi itu Belajar orator Sebagai orator itu Dulu di Surabaya ini teman-teman Sewaktu ngekos di rumahnya Pak Cokro Aminoto H.O.S. Cokro Aminoto ya teman-teman Dan Beliau H.O.S. Cokro Aminoto itu Adalah Orang Ponorgo teman-teman Jawa Timur Jadi Jawa Timur Ini tuh ada Bung Tomo juga Surabaya Termasuk Banyak pejuang-pejuang Disini itu teman-teman Makanya disebutnya Kota Pahlawan Sebelah kiri ada Tahu Bakso Ada showroom mobil juga Itu tadi teman-teman Nah sebelah Kiri saya ini ada rel kereta api teman-teman Jalur kereta ini Menuju ke Siderjo ya ini teman-teman Jalurnya itu Saya tuh yang masih penasaran tuh Gedungnya sebelah kiri Itu teman-teman Yang bentuknya unik Gedung apa ya teman-teman Gedungnya ini ya bagus ya Manunya Desain anunya Arsitekturnya itu Oke teman-teman Ini saya sudah di Mau masuk ke Arsitekturnya ini teman-teman Ini sudah Disampai diwaru ini teman-teman Oke ini Judionya saya teruskan dulu aja teman-teman ya Karena Disini itu masih perbatasan ya Jadi saya tak terus aja Nanti sampai di Aloha aja teman-teman ya Saya bentuknya Ini kalau ke kanan itu Kalau kita mau ke tol teman-teman Kalau mau ke arah Mojokerto Krian Yang lewat nontol Juga dari situ teman-teman Kalau lurus ini yang ke arah Siderjo Ataupun ke arah Malang Juga bisa dari sini Yang nontol teman-teman Nah kenapa saya Teruskan sampai disini teman-teman Videonya Karena di depan ini itu ada Jembatan penyebarangan ini teman-teman Ini kalau kita naik ke situ Itu 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 nanti masuknya ke ini teman-teman Ke Bungu Rasih teman-teman ya Oh disini ada pembatasan Mobil Oh hanya postnya saja ternyata teman-teman Saya sudah terlanjur Teratap ini tadi Saya pikir ada penyekatan Ternyata Sepanduknya saja pak Alhamdulillah Aman Nah ini ya teman-teman ya Oke depan ini Saya tak naik ya teman-teman ya Nah naik jembatan ini teman-teman Ini Ini jembatan apa ya namanya ya Mungkin ada yang tahu ya Apakah ini jembatan waru juga namanya Ya maklum ya teman-teman Saya itu pendatang Jadi Makanya mengandalkan google map ini teman-teman Sebelah Di bawah itu Kalau ke kanan sana itu Ke barat itu Setahu saya itu arah ke Medaheng teman-teman Ke arah Oh ternyata di sebelah kiri itu ada pesawat itu Nah jalurnya seperti ini ya teman-teman ya Oh ternyata di sebelah kiri itu Oh alhamdulillahnya lancar Padahal biasanya ini kalau jam-jam kerja gitu teman-teman Jalur disini itu super macet ini teman-teman Ternyata di sebelah kiri itu Tertulah Tertulah Di sebelah Kanan ini ada BKN Badan Kepegawaian negara Di sebelah kanan ya Yang paling Saya seneng kalau di jalur Di Surabaya, Sidharjo Itu kalau pagi teman-teman Di sini banyak orang yang jualan nasi bungkus Ada ya Terus nanti nasi bungkusnya itu sudah ada tulisannya Ada L L itu lele, terus A ayam D daging Biasanya dulu Waktu saya pernah PKL di Surabaya Itu ada seperti itu teman-teman Mungkin sekarang masih ada ya Dulu itu harganya berapa ya Saya ingat saya itu tahun 2007 Itu harganya Sekitar Rp5.000 Rp5.000 ya Mungkin kalau sekarang Rp10.000 kali Karena sudah lama banget Banyak baliho-baliho besar teman-teman disini itu Saya mungkin juga ada rencana ini Pasang baliho juga teman-teman Biar ikut-ikutan yang lain Oke ini dia teman-teman Ini sudah sampai di Simpang Aloha teman-teman Jadi Sampai disini Tidak ada penyekatan ya teman-teman ya Aman ini Oke di depan ini ada SPBU ya sebelah kanan Nah sebelah Kiri di depan ini teman-teman Kalau kita belok ke kiri itu Jalur yang mau ke arah Term Ini teman-teman Bandara Juhanda teman-teman Jalan Juhanda situ Belok ke kiri sini itu teman-teman Daerah Semambung ke sana Baik Terminal 1 maupun Terminal 2 ya teman-teman Itu jalurnya lewat situ Kalau yang lewat non-tol Kalau lewat tol ya langsung masuk ke bandara teman-teman Oke teman-teman Videonya saya cukupkan sampai disini dulu ya teman-teman ya Perjalanan keliling kota Perjalanan keliling kota Surabaya teman-teman Sore hari di masa PPKM darurat Ini tadi videonya Sengaja saya tambahkan sedikit ya Biar masuk ke Sederja teman-teman Paling tidak itu teman-teman dapat informasi Oh ternyata masuk Sederja dari Dari Amatiani ya Terus tembus ke Sederja ini Tidak ada penyekatan gitu teman-teman Ini suasana sore hari Oke teman-teman terus dukung channel Ide Traveling ini Biar channel ini bisa terus berkembang teman-teman Karena dukungan dari teman-teman semua itu Sangat bermanfaat bagi saya Oke Saya cukupkan videonya sampai disini ya teman-teman ya Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Di channel Ide Traveling ini Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video saya